Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini kita mau ngobrolin satu kasus ya tentang indukan cupang yang sering makan anaknya dia sudah bertelur ya kan atau sudah bertelur berhasil tapi pas sudah netes anaknya dimakan gitu atau mungkin baru bertelur telurnya udah dihabisin jadi kita mau ngebahas itu teman-teman seperti apa pengalaman saya teman-teman mungkin pengalaman saya belum banyak ya jadi pengalaman saya belum banyak saya pernah punya cupang avatar avatar gordon ya ini anakannya nih satu anakannya nih yang betinanya ada yang anakannya juga sama nih ini saudara semua nih ini jantannya teman-teman ini jantannya ini dia kanibal teman-teman bisa bertelur telurnya bisa menetas dan setelah beberapa hari saya lihat betinanya udah saya angkat ya setelah beberapa hari saya lihat ternyata anaknya udah habis gak ada sisa sama sekali nah ini juga teman-teman sama nah tapi saya punya saudaranya dia ini bukan keturunan lah ini keturunan yang lain ya nah saya punya temannya dia saudaranya dia itu yang bisa bisa punya anak bisa bertelur bisa punya anak dan menetas dan anaknya lumayan banyak ya biarpun ada anaknya banyak yang mati juga waktu itu ya nah ini dia teman-teman ini anak-anaknya gitu jadi saudaranya yang tadi bisa punya anak akhirnya nih nah tapi kalau saya lihat dari pengalaman saya sendiri ya jadi ini kejadian kanibal ini sebenarnya dimulai dari bapaknya dia nih jadi bapaknya dia ini kanibal gitu dan ternyata yang saya lihat itu menurun teman-teman kebanyakan rata-rata menurun menurun ke keturunannya gitu nah yang saya lihat sih saya belum baca lebih lanjut ya mungkin kita akan cari literatur lebih lanjut tentang ilmu etologi ya ilmu tentang perilaku hewan nah dan saya menemukan juga ini saya punya ikan apa nih HMPK ya nah alhamdulillah nih ini dia gak akan nibal nih anaknya lumayan ada nih sini ya ada anaknya cuma gak terlalu kelihatan nah ini dia anak-anaknya nih ya ini dia gak akan nibal bahkan baik banget ini anak-anaknya dijagain kan saya kasih ini nih saya kasih artemia ya teman-teman ya saya kasih artemia ya jadi dia makanin artemia juga dan seketika dia makan anaknya saya kira ya namanya lagi makan artemia ya takutnya kan di mulutnya ada artemia terus di sekitarnya ada anak dia anak dia dimakan juga sih wah gak mungkin nih anaknya dikeluarin lagi nih saya kira udah kemakan anaknya karena abis dia makan artemia dia ngambil anaknya saya pikir yang ada di pikiran saya adalah wah anaknya pasti kemakan juga eh ternyata dia masuk ke bawah ini gelembung-gelembung dan dia keluarin anaknya berarti dia bisa ngatur ya di mulutnya tuh dia bisa ngatur posisi artemianya dimakan ataukah anaknya yang dimakan jadi aman insya Allah nah ini pejantan yang seperti ini menurut saya berharga banget teman-teman apalagi kalau dia punya form dan warna yang bagus ya dia punya warna yang bagus dia punya bentuk form yang bagus ya kan nah dan dia pintar jaga anak eh ini jangan dijual kalau bisa boleh dijual tapi dibanyakin dulu anaknya jadi gitu sih teman-teman dan saya lihat jadi kalau dari pengalaman saya selama ini jadi perilaku kanibalisme ini sepertinya potensinya potensi menurun keturunannya tuh besar banget gitu potensi menurun keturunannya tuh besar banget karena pilihannya adalah perilaku kanibal ini karena perilaku hewan ini pilihannya ada dua teman-teman satu memang sudah bawaan genetik ya yang kedua itu pembelajaran nah sementara yang saya pikirkan sekarang saya masih menganggap perilaku kanibal ini bawaan gitu karena yang saya lihat rata-rata ikan saya yang kanibal itu orang tuanya juga kanibal gitu biarpun ada kemungkinan anaknya yang gak kanibal juga tapi potensi untuk kanibal itu besar juga gitu jadi gitu teman-teman mungkin itu dari pengalaman saya nah kalau dari teman-teman semua yang udah melihara ikan cupang mau apa namanya sudah punya pengalaman lebih banyak saya minta sharing-sharing ilmunya dong kayak gimana ya kan tentang perilaku kanibalisme ini seperti apa gitu kan sayang banget ya kita udah punya cupang bagus kayak gini ternyata dia kanibal akhirnya solusi yang saya lakukan sementara adalah cuma menggunakan sistem adopsi teman-teman saya pernah bikin kontennya saya pernah bikin videonya bisa dicek di awal-awal pandemi tahun berapa tuh saya pernah bikin jadi bapaknya dia nih yang kanibal karena bapaknya bagus ya akhirnya saya adopsi saya kawinin berbarengan dengan cupang saya yang koe galaksi terus setelah bertelur telurnya saya pindahin teman-teman telurnya saya pindahin ke telurnya bapaknya dia nih saya pindahin ke apa namanya ke ikan yang lain yang juga lagi bertelur dan akhirnya hasil anaknya banyak gitu jadi itu mungkin solusi sementaranya pakai cara adopsi telur teman-teman tapi kan repot kalau kayak gitu ya akhirnya kita jadi males kan kalau punya ikan yang kayak gini gitu ya jadi sementara yang ada di pikiran saya adalah itu apa namanya kanibalisme itu bawaan genetik karena kalau ngomongin perilaku hewan itu kan ada perilaku hewan yang genetik ada juga yang bawaan sorry yang genetik atau bawaan dan juga ada yang hasil pembelajaran nah sementara yang saya dapat adalah genetik gitu oke gitu teman-teman jadi itu tentang kanibalisme teman-teman ya biarpun ada ilmuwan yang lain pernah bilang saya gak sempat nyatet ya jadi masalah kanibalisme ini sebenarnya berhubungan dengan lingkungan ada ilmuwan yang berpendapat seperti itu kadang kanibalisme itu terjadi ketika ikan itu tahu kondisi di perairan ini gak bagus ya misalnya oksigennya kurang atau dia tingkat kelarutan zat zat apa namanya zat terlarutan terlalu tinggi gitu terus co2 nya terlalu tinggi ya kan terus banyak amonia amonia nya terlalu banyak terlalu kotor ya kan atau banyak predator mungkin bisa jadi si jantan itu akan makan dan dia akan menyisakan sedikit saja supaya yang hasilnya sedikit itu si jantan ini bisa ngejagain itu sih yang pernah saya baca teman-teman jadi mungkin karena faktor adaptasi juga gitu karena dia tahu wah kalau kebanyakan anak ini bisa gak terjaga malah mati semua akhirnya dia makan itu mungkin perilaku yang kayak gitu yang kita gak tahu ya karena itu juga kan bisa terjadi contohnya pada ular ya ular-ular besar itu kan kalau dia kayak ular masa macam ular piton ya ular piton anak konda setahu saya kalau seandainya dia ngeluarin telur harusnya kan anaknya udah berupa anak ya tapi ketika dia ngeluarin masih dalam tahapan telur itu indukannya akan memakan telurnya lagi karena dia udah tahu itu telur yang gagal dan akhirnya dia makan lagi gitu jadi sebenarnya gak salah karena udah mati anaknya kadang hewan juga udah tahu gitu jadi hewan juga pinter kadang-kadang ya tapi kalau saya lihat sih sepertinya yang kejadian di saya bukan kayak gitu karena kasusnya ikan yang lain bisa tapi khusus dia aja khusus dia aja itu gak bisa kan aneh gitu ikan yang lain-lain bisa semua tapi khusus dia gak bisa kan aneh itu tentang kanibalisme teman-teman oke mungkin dari teman-teman itu ya kira-kira dari informasi dari saya itu sharing-sharing dari saya semoga kita bisa dapat ilmu bareng nih tolong tulis di komen teman-teman ya kalau punya pengalaman tentang perilaku kanibalisme pada hewan itu seperti apa bawaan atau enggak ya kalau yang sepanjang saya tahu itu bawaan gitu oke terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati